Musik Kita bisa paham betul gitu ya Alur-alur layanannya seperti apa Tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya Sehingga nanti Bila ada pertanyaan kita bisa berdiskusi Ya di akhir sesi ini kita bisa berdiskusi Bila nama-nama kita terlalu Mampet dengan Jumatan Setelah Jumatan kita bisa berdiskusi Pertanyaan pertanyaan apa yang Muncul gitu ya Sehingga saat pelaksanaan nanti Sudah tidak ada lagi keraguan Tidak ada lagi tergambangan Kaitannya dengan tahapan-tahapan Dari pelaksanaan penyantikan Vaksinasi COVID-19 ini Di paskes Bapak Ibu seluruhnya Seperti itu ya Perlu juga kami sampaikan Untuk teman-teman ya Tolong sampaikan juga Ke Penerima SOS ya Penerima SOS Yang sudah menerima sebagai Daftar penerima vaksin Untuk nanti akan Tahapannya akan berregistrasi Di aplikasi Penerima Untuk mendapatkan etiket Nanti akan menjelaskan oleh Bapak Ibu ya Bahwa Karena kita nages ya Untuk Tidak Itu bisa berperan aktif Berperan aktif Tidak Menolak Dengan vaksinasi ini Agar menjadi contoh gitu ya Kepada masyarakat yang lainnya Karena untuk pertama ini Sesaranya adalah Tenaga kesehatan Setelah tenaga kesehatan Baru pelayanan publik Sampai bulan April 2021 lagi Sampai di TNI, PORI Baru ASN Dan pelayanan publik Baru lainnya Seperti itu Setelah itu baru ke pasrakan luas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama ini Saya menyampaikan Kaitannya dengan kegiatan kita hari ini Adalah bagian dari persiapan Untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di kota Tantin Malaya Bahwa ini adalah kegiatan Bahwa ini adalah kegiatan Random kegiatan dari persiapan kita Untuk pelaksanaan di kota Tantin Malaya Diharapkan dengan simulasi ini Diharapkan dengan simulasi ini Bisa memberikan gambaran Tidak ada hambatan Tidak ada hambatan Lancar di tempat-tempat Di paskes-paskes yang sudah kita Tentukan untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di kota Tantin Malaya ini Untuk persiapan tempat Dalam rapat kami terakhir Dengan Bapak Kepala Dinas Kita sudah menyiapkan 22 puskesmas Di kota Tantin Malaya Ini akan dijadikan tempat penyedaran vaksin Ditambah 1 rumah sakit Umum dokter Soekarjo Titik yang 23-nya Terus ditambah 3 klinik Yaitu klinik Polisi Yang di Bojong Aspol Selama Polisi Lalu klinik DKT Klinik DKT Galunggung Yang tiga terakhir adalah Untuk di klinik Galunggung Eh di klinik Lanut Jadi ada tiga klinik Milik pemerintah juga Yang kita libatkan Untuk tempat penyedaran Vaksin COVID-19 Di kota Tantin Malaya ini